hai oke jumpa lagi kita bro kali ini kita menyusuri jalan menuju air air terjun ya air terjun patih mambang ini adalah salah satu wisata di desa karaya ya ini masih asli bro hutannya masih nah ini memang dilindungi nih termasuk yang di depan itu juga dilindungi itu ya oke kebetulan kita lewat jadi kita mampir ya ya lumayan dari sini sekitar 2-3 menit aja ini sebenarnya air terjun patih mambang ini tidak tinggi ya yang tinggi itu horornya horornya sering terjadi hal-hal goi hal-hal mistis ya yang tidak masuk logika jadi kita berkunjung ke sini untuk melihat langsung area air terjun itu ya wah ini enak sekali hawanya auranya dingin pohon-pohon besar masih banyak ya Alhamdulillah masih bisa terpelihara ya ini lumayan tinggi ini oh itu ada lembah itu lembah yang ya lumayan lah nggak terlalu tinggi juga ya wah men what is what 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 happen men apa itu men oh iya 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 banyak juga orang berkunjung di sini ya habis mandi habis mandi ya 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 ini kawan kita satu ini buang hajat dia eh maksudnya mau mandi buang sial kawan di depan ini biar bisa dapat jodoh ya tapi jangan minta sama air terjunnya minta sama yang mahkuasa ya Oke Bro kita sudah sampai nih ya ya ini namanya air terjun air terjun keraya patih mambang Wow ini ada abg-abg ya bocil-bocil lagi main ini sudah ujur ini main juga gua kepret loh ini airnya ya Wow ini namanya batu ampar nih Bang Bro keren sih ya mantap cuci muka dulu ya cuci muka dulu bro biar adem buang sial kemali kata orang sini ya cuci muka salam ini mungkin airnya ini enggak deras mungkin karena apa namanya itu curah hujan kurang di daerah sini ini biasanya kalau curah hujannya tinggi daerah sini airnya deras karena ini sumber mata airnya ini dari Padang ya bukan dari atas gunung jadi dia enggak terlalu deras rembesan dari Padang ini puncaknya puncak air terjunnya ya Hai mungkin teman-teman ada yang tahu sejarahnya ini silakan kasih komen ya bila ada yang tahu sejarahnya kenapa bisa ada air terjun patih mambang ini saya rasa sebagian pasti bisa mantap tuh ya lumayan airnya memang volume airnya sedikit ini karena kurang curah hujan tapi ini hitam airnya ini dulu tempat bertapa seorang dari kerajaan ketawa ringin dan kebetulan disini dulu ada pohon jeruk pohon jeruk yang disandar oleh orang tersebut kemudian rubuh lalu pohon itu digeret sampai ke dibuang ke pantai ya jadi bekasnya inilah membantuk membantuk apa namanya kolam seperti kolam dengan sedikit air terjun ini batu ampar yang ciri khas padang ini batu ampar banyak kejadian-kejadian misteri dulu ya kejadian-kejadian mistis disini oke jadi kita tidak mau berlama-lama juga disini bukan kita takut tidak ya cuma siapa tahu kita tidak kurang adat disini jadi takutnya ya salah karena kita terkurang adat disini oke kita kembali ke kawan kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati